Pemirsa PBB putuskan untuk tidak mengundang perwakilan perempuan dan aktivis HAM agar Taliban setuju hadir dalam konferensi Doha Proses di Qatar. Namun sejumlah aktivis ini khawatir undangan ini akan melegitimasi Taliban sebagai penguasa Afganistan. Selengkapnya dalam liputan VOA berikut ini. Sejak kelompok Taliban mengambil alih Afganistan sekitar 3 tahun lalu, perempuan terhapus dalam kehidupan publik. Seperti Mariam yang ingin dirahasiakan identitasnya, salah satu perempuan yang terdampak dari larangan Taliban atas pendidikan perempuan. Dan dalam konferensi Doha Proses antara PBB dengan Taliban, perempuan kembali tersingkirkan. Agar perwakilan Taliban mau hadir dalam konferensi tersebut, PBB sebagai penyelenggara memutuskan untuk tidak mengundang perwakilan perempuan dan aktivis hak asasi manusia. Sejumlah aktivis menyerukan boykot atas konferensi tersebut. Para pembela hak asasi khawatir, konferensi akan melegitimasi pemerintahan ultra-konservatif Taliban. Tapi Taliban tetap melihat keterlibatan ini sebagai kemenangan diplomatik. Doha Proses digagas oleh Antonio Guterres, Sekjen PBB pada tahun 2023 lalu, guna mendorong pendekatan terpadu dari dunia internasional untuk menjalin hubungan dengan Taliban. Sebelum konferensi kali ini, dua kali konferensi diadakan oleh PBB yang tidak dihadiri oleh Taliban. Kehadiran Taliban dipandang penting oleh perwakilan khusus Pakistan untuk Afganistan. Alih-alih diplomat, delegasi Taliban dipimpin oleh juru bicara Zabihullah Mujahid untuk mendiskusikan pengembangan bisnis swasta, finansial, dan sektor perbankan, juga mata pencaharian alternatif bagi para petani yang terdampak larangan Taliban atas budidaya opium. Sejumlah pejabat PBB membela keputusan untuk mengundang Taliban, namun berjanji utusan khusus dari sedikitnya 25 negara akan meningkatkan tekanan kepada Taliban atas isu hak perempuan dan anak, serta hak asasi manusia. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, dan tim VOA. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.